Ada dimsum, jualnya di mobil. Udah gitu yang jual, udah tua ini sih. Ceritanya gimana sih ibu? Ibu memang suka masakah atau apa? Kita ini tadinya suka ngelukis sih. Melukis ya. Suami saya melukis, saya suka lukis gitu. Halo Youtube, let's go Aranit. Balik lagi di channel bungkus yang bangga makanan Indonesia tapi makannya nggak dibungkus. Wow, selamat datang kembali. Cimodis quiz kecintaanku. Hari ini kita mau makan dimsum. 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 Apaan sih? Let's go. Oke, teman-teman semua. Apa kabar? Ini kayaknya video apas masih bulan puasa nih. Jadi kalau kalian nonton ini siang-siang, sore-sore, nonton ini jam 5. Kalau nggak kuat silahkan di pause dulu, dikeluarin dulu, nonton lagi habis bulan puasa. Kalau kalian kuat nonton ini pas masih puasa, jempol buat kalian. Memang ukuran iman seseorang baru kelihatan kalau sedang teruji. Betul? Betul ya. Kemarin Yudis bilang sama gue, Duh, depan rumah gue, deket rumah gue, ada dimsum. Jualnya di mobil. Udah gitu yang jual, udah tua Yudis ya. Ternyata nggak cuman dimsum. Beliau juga jual clapper tart, ada apalagi sosis dan lain-lain. Gue langsung coba berpikir, waduh dimsum nih. Gue udah lama banget nggak makan dimsum. Terakhir kita makan dimsum di stasiun Gondang Dia. Makanya hari ini gue pengen makan dimsum lagi. Dan ketika gue tau ada dimsum enak dan gue suka banget dimsum, akhirnya gue samperin. Anyway, hari ini gue ditemenin lagi sama Cimori Swiss. Original. Cimori Swiss ini adalah yogurt pouch pertama di Indonesia yang makanya simpel. Tinggal buka tutup botolnya aja, udah bisa dimakan tanpa perlu mangkuk, tanpa perlu sendok ya. Udah, tanpa berlama-lama lagi gue udah laper. Ini jam buka puasa, gue pengen makan. Langsung aja kita ke seberang, yuk. Let's go. Permisi ibu. Apa kabar ibu sehat bu? Ya sehat. Alhamdulillah. Ibu dengan ibu siapa mohon maaf? Dengan ibu Mary. Ibu Mary. Ibu Mary ini jual dimsum ya ibu ya? Iya. Udah lama bu jualan dimsum ya ibu? Udah setahun. Udah setahun ya. Berarti bulan puasa tahun lalu ibu ya? Ini apa aja sih yang dijual bu? Dimsum, kelapertart, sosis keju. Oh sosis keju. Oh gitu. Ini dimsum ibu bikin sendiri ya? Yang ini dari keluarga yang buat. Oh keluarga yang bikin. Nah ibu bikin sendiri kelapertart ya? Kelapertart ya. Nah ibu sehari bu dimsum berapa bu ini ibu? Dimsum 200. 200 pieces ya? Ini bulan puasa ini rame gak sih bu jualannya bu? Iya lumayan. Lagi lumayan ya? Paling banyak bu kalau misalnya lagi rame ini sehari bisa jual berapa? Sehari 150 lah. 150 ya alhamdulillah ya. Berarti jualannya dari sore jam? Dari setengah empat. Setengah empat sampai jam sepuluh bu ya? Iya. Paling favorit apa bu disini bu? Dimsum kelapertart. Oh dimsum kelapertart. Kalau gitu saya boleh coba ya bu ya dimsumnya bu ya? Ada yang isi 3, 4, 5 ya bu ya? Iya. Saya posen isi 5, 2. Muzik. 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 Bu ngobrol-ngobrol bentar boleh gak bu? Ngobrol lagi nih mumpung lagi siap-siap. Ini awalnya bisa usaha ceritanya gimana sih bu? Ibu memang suka masak kah atau apa gimana nih awalnya? Kita nih tadinya suka melukis sih. Melukis? Melukis ya. Ibu pelukis. Suami saya melukis, saya selukis gitu. Oh ibu dan suami berarti seniman ibu ya? Iya. Terus gimana bu, kok bisa akhirnya jualan? Ya karena lagi krisis begini, akhirnya kita beralih ke kuliner. Usaha makanan ya bu ya? Iya. Awalnya memang ibu niatan mau jual dimsum atau kelapertart aja? Dimsum sih. Dimsum ya? Betulnya keluarga ada yang bisa bikin. Ibu saya kan suka masakan, suka bikin kelapertart. Hanya saya ambil resep dari kelapertart ibu saya. Ibu orang tua ibu. Jadi sebelumnya gak ada basic jualan, gak ada basic apa bu ya? Memang pelukis aja gitu ya? Iya sih oke. Terus saya ikut pasar malem karena kondisi covid gitu. Akhirnya cari tempat yang lebih deket aja lah. Oh jualannya adanya pasar malem ke pasar malem. Kemana kemana gitu. Covid lagi kayak gini. Iya. Akhirnya buka sendiri di sini bu ya. Memutuskan untuk jualan deket dari rumah. Oke temen-temen ini dimsumnya. Tadi gue sempet coba. Gue beli satu bungkus sebelum gue syuting. Gue coba ini. Dan ternyata emang enak banget. Makanya gue balik lagi. Dan langsung. Oke ini harus masuk youtube. Dan kalian harus tau di sini ada hidden gem nih bisa dibilang. Jualan di mobil. Tapi dimsumnya gokil. Enak banget bisa diadu pokoknya. Udah gue gak sabar nih mau nyobain dimsumnya lagi. Alright. Saatnya kita makan udah ada dua porsi dimsum di hadapan gue. Nah ini dia nih. Ada kelaper tart juga. Tuh. Ya. Kita akan langsung makan dulu si dimsumnya. Ini gue pesen dimsumnya full ya. Ada beef, ada jamur, wortel, sama udang. Nah yang ini yang smoked beef nih kayaknya. Bismillah. 5. 5. 6. 6. 7. 5. 7. 7. 10. 11. 11. 11. Enak banget Ini tekstur dimsumnya Pengolah ayamnya, giling ayamnya Perfect banget, moist dan tidak amis Mateng, ini kakaran ladanya Bumbu-bumbunya, waduh Pas banget, perfect banget, gila enak banget Ini tekstur perfect dimsum Dengan rasa yang oke banget Enak banget kayak gini Ini jualannya di mobil Orang mungkin gak akan melihat dimsumnya Gak ada namanya juga Cuman dimsum aja tulisannya Tapi ternyata ini ada dimsum Miramary Ada whatsappnya nih Bu, ini whatsappnya aktif ya bu ya? Ternyata namanya Miramary Cuman kalau kalian lihat dari luar nih mobilnya Gak ada perang, gak ada apa Cuman jual dimsum aja udah Tanpa saus, gue udah bisa makan Nah, kayak baik kalau pakai saus kayak gimana Waduh, ini berat nih Wah, ini udah pasti ancur sih Best dimsum Sebelum kita lanjut ke dimsum berikutnya Kita minum chimori squeeze on the gue Healthy snack favorit gue Enak parah Creamy banget Begitu rasanya kayak soft ice cream Ini ada 6 pilihan rasa Kayak yang kalian tau ya Ada original Blueberry, ada strawberry Ada honey Ada peach Ada aloe vera juga Bernutrisi Mengandung protein Kalsium dan serat Dan mengandung bakteri baik Buat melindungi mesehatan penyelunan kalian Udah enak sehat tuh deh The best Ini kita siram ya Karena kalian kan sukanya yang saus-saus nih Yaudah lah Ini gue kasih yang saus-saus Sebenernya gak pakai saus udah enak banget Cuy Hmm, ginseng udang Ini juga ada frozen-nya jual ya Bu ya? Iya Frozen-nya itu isi 20 Harga Rp70.000 Tahan berapa Bu kalau di freezer Bu? Hmm, bulan bisa ya Jadi buat stoknya Bisa beli disini Enak banget ya Tuh, tuh Gisih heram deh Berl suka deh tuh Hmm Nah ini sekarang kita coba Kelapertar buatan Ibu Nari Ibu jarang-jarang makan kelapertar Kelapertar terbuat dari apa sih Bu? Dari daging kelapa sama air kelapa Oh air kelapa sama daging kelapanya Ibu ya Terus ini ada gismis Sama di atasnya ada almond Kenari, kayu manis Oh kenari ya? Lalu kayu manis Untung aja kakak jadi jatuh Kita coba ya Ada susu, telur, komposisinya Hmm, ya Di atasnya tuh Yang paling kuat rasa kayu manisnya Ibu ya Sama kacang kanarinya Sama gismis Terus ini tekstur tengahnya Daging kelapa bener Air kelapanya juga seger banget Waduh, 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 waduh Ini enak banget nih Abis makan dimsam, guri-guri Terus ditutup sama ini Aduh, manis Bener Wah, penutupan yang manis ini Ya Lanjut makan Terusnya kita bayar Orang air gue sudah makan kenyang Sudah seneng Waktunya kita bayar Bu Meri Tadi saya dimsam isi 5-nya 2, 18 Berarti 2 x 18 36 ya Bu ya 36 Kelapertar 1 Tambah 14 ribu 50 ribu Itu yang 7 x 7 ya Iya, 7 x 7 50 ribu Oke Oke Ibu Sama-sama Ibu Semoga sukses selalu Makin lancar Yudo Bu Oh Yudo kalau ini Ini Yudis Oke, kita doain Ini jualannya makin rame Kalian harus larisin Ini jualannya Bu Meri Jual dimsam Ada sosis Ada kelapertar juga Bisa pesen tadi Whatsappnya udah gue taruh Akan gue taruh lagi di deskripsi Nah Ini kan tadi Bu Meri udah cerita Kalau beliau ini adalah lukis Dan menerima jasa lukis juga Bu ya Iya, jasa Ini ya suami saya Oh, suami ibu dan ibu nih Wajah, keluarga, pemandangan atau rohani Bahan kertas, pensil, canvas, minyak, akrilik Nah, ini bisa dihubungi di sini Maaf Nah, tuh Barangkali ada yang tertarik Mau dilukis mukanya Iya Bu ya Memodalkan foto Silahkan dihubungi Whatsapp yang tadi Kita doain Bu Meri rezekinya lancar selalu Makasih banyak ya Bu Sehat-sehat ya Bu ya Oke, makasih banyak temen gue makan Dan gue juga mau makasih banyak Sama Cimori Squeeze Yang udah support video gue Selalu support video gue Kalian juga cobain ini Cimori Apalagi di bulan kuasa kayak gini Buat yang lagi menunda lapar Dan segala macam Ini Cimori pas banget Buat kalian konsumsi Di segala aktivitas kalian nih Untuk sarapan Bisa dikonsumsi langsung Mau campur salad buah juga bisa Mau selesai olahraga juga bisa Untuk mengambilkan energi kalian Apalagi yang doain makan pedas nih Kayak lalu semua Yang selalu minta gue makan pedas Biar pencernaannya sehat Bisa juga nyuci pedasnya Pake Cimori ini Pokoknya seger lah Mau lagi macet Mau lagi belajar Lagi olahraga Lagi ngumpul sama temen-temen Lagi iseng Sambil nonton TV Dan segala macem Cimori cocok banget Oke makasih bayarulah temen yang gue makan Kalo kalian suka Tolong subscribe channel Bungkus Jangan upload setiap hari Selasa Kamisabtu Selasa Kamisabtu Selasa Kamisabtu Kalo Instagram Kalo kalian punya rekomendasi kuliner yang enak Unik dan mantap Bisa DM ke Yudhisira UTM Dan ini Ketika kalian nonton video ini Gue kayaknya lagi ada di Bandung Jadi kalo kalian punya rekomendasi kuliner Bandung Yang gak itu-itu aja Jangan mie ayam terus Mie ayam terus Karena pasti kalian bosan Liat gue makan mie ayam Mungkin bisa kuliner Bandung Yang bisa gue makan Bar-bar brutal Atau yang di dalam gang Atau apa yang enak banget Bisa langsung komen aja di bawah Oke 123 Peace and to sweet Sehat-sehat semua kalian Stay cute Love you Sub indo by broth3rmax